Nah Bapak Ibu tadi ada banyak model ya yang disampaikan Ada yang model langsung, direct Artinya Apa yang kita sampaikan itu Itu memang langsung kita bisa lihat perubahannya Linear Ada juga model yang bersifat transaksional, dua arah Ada yang model transformatif Yang dimana seorang pembicara atau komunikator itu menanamkan satu ide-ide dan halayak itu nanti akan bergerak sendiri Jadi ini ada beberapa model-model efek Dan itu saya sudah jelaskan juga di materi mengenai efek komunikasi politik Jadi struktur perubahan itu ada tiga ya Kemudian ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan Kemudian model-modelnya itu banyak Tinggal Bapak Ibu pelajari Nah model-model itu terkait dengan teori Teori itu terkait dengan model Tadi ada yang bertanya bagaimana model ini Model itu adalah bagian dari teori Teori itu penjelasannya, model itu gambaran visualnya Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat model linear Model direct, model langsung Ya tinggal kasih disitu dua orang A, B Kemudian kasih tanda panah Itu model direct, model linear Jadi model itu adalah gambar visual dari sebuah konsep Gambaran visual dari sebuah teori Teori itu penjelasannya Makanya nanti kalau penelitian ada namanya itu kerangka konsep Ada namanya kerangka penelitian Ada namanya kerangka atau model lapangan Itu adalah gambar-gambar yang kita visualkan Dari konsep yang kita gunakan Apakah dari teori, apakah dari hasil penelitian Atau dari pikiran peneliti Ya itu yang kita buatkan Gambar-gambar visual Seperti diagram alur ya bisa Nah Bapak Ibu Saya ingin memberikan satu model Karena ini lebih lengkap ya Cukup lengkap Kalau kita mengkaji Hierarchy effect Ini nama modelnya Hierarchy of effect model Model hierarchy effect Teori ini dikemukakan oleh Robert Levitz and Gary Steiner Ini dia menulis di jurnal Yaitu ada tujuh tahap Dimana perubahan itu terjadi pada diri Seseorang halayat atau komunikan Teori ini memang awalnya diteliti Atau digunakan Dikaji Dikaji Bagaimana Iklan Iklan itu mempengaruhi Tingkah laku konsumen Nah menurut teori hierarchy effect model ini Ada tujuh tahap Bayangkan ini ada tujuh tahap Proses efek itu terjadi Tahap yang pertama adalah Unawareness Proses ketidaksadaran Jadi Ketika kita sebelum berkomunikasi Orang belum menyadari sesuatu Misalnya Sebelum saya berikan Iklan Sebelum saya sampaikan pesan-pesan produk Orang kan belum menyadari itu Bahwa ada produk Mungkin Pernah sepintas Tapi dia belum memiliki Satu kesadaran penuh Bahwa Ini memang ada satu produk Yang bagus Yang cocok Jadi ini tahap yang pertama adalah Unawareness Nah Ketika diberikan informasi Misalnya iklan Maka orang boleh menyadari Oh iya ya Jadi tahap kedua adalah Awareness Tahap menyadari Oh iya ternyata ada mobil bagus ya Ini orang boleh sadar Ini tahap kedua Awareness Kesadaran Kesadaran dulu ya Kesadaran dulu Yang kita harus pengaruhi Kemudian tahap yang ketiga adalah Berikan pengetahuan Pengetahuan Jadi orang sudah sadar Oh ternyata ada ini Ya kemudian kita berikan dia pengetahuan Informasi yang sudah lebih Terstruktur Sesuatu yang sudah lebih sistematis Jadi ini tahap ketiga ya Unawareness Awareness Kemudian tahap Knowledge ya Atau pengetahuan Kemudian muncul Kesenangan Favorable Terhadap produk Wah ini bagus ini Ya usah suka ini Jadi orang sudah mulai Suka Tidak mungkin Orang akan sampai ke pembelian Kalau orang tidak suka Jadi tahap suka ini Pasti dilewati Orang sudah mulai merasa suka Merasa senang Senang pada produknya Kemudian setelah itu ada sikap Atau perasaan senang Juga terhadap Merak Merak Atau terhadap Sesuatu yang berkaitan dengan Produk itu Wah ini kalau produk begini Ini merek ini Wah sudah cocok Ini masih berkaitan dengan Emosi Nah setelah kita merasa suka Nah disini muncul Tahap ke Enam ya Yaitu Keinginan dan Keyakinan Ingin Wah ini bagus ini produknya Saya ingin Saya ingin Saya ingin beli Saya ingin miliki Saya yakin ini cocok dengan saya Jadi Antara Desire dan Conviction itu harus Seiring Kalau orang ingin Orang harus yakin Kalau Keinginan tidak seiring Dengan keyakinan Itu tidak bisa terjadi Nah yang terakhir Tahap ketujuh Yaitu Actual purchase Pembelian secara nyata Secara aktual Kalau orang sudah Membeli secara aktual Secara nyata Maka ini betul-betul Bisa disebut Efeknya itu betul-betul Sudah nyata Dan tidak diragukan lagi Bayangkan tadi Mulai dari Tidak menyadari Unawareness Kemudian awareness Sadar Kemudian diberikan pengetahuan Kedua muncul rasa suka Pada produk Muncul rasa suka Rasa senang Pada aspek yang berkaitan Dengan produk Misalnya Merek Kemudian setelah itu Ada keinginan Dan keyakinan Baru terjadi Tindakan fisik Berupa Pembelian secara Pembelian secara nyata Sebenarnya Hampir semua Proses komunikasi Mengikuti Hierarchical model Efek ini Hierarchical Efek model Dengan Tujuh Tahap ini Ini Bapak Ibu Penting untuk Jadikan satu Referensi Dalam materi kita Hari ini Dan kalau nanti Ada yang mau Penelitian Mengenai efek Ini bisa Bapak Ibu Jadikan teori Misalnya nanti Ada yang mau meneliti Mengenai bagaimana Efek Periklanan Efek Komunikasi politik Efek kampanye Atau efek Satu informasi Di media sosial Di media apa Itu Kita bisa meneliti Dengan Menggunakan Teori efek ini Jadi Bapak Ibu Kalau kita mau Meringkas Proses efek itu Sebenarnya ada Empat Kalau kita mau Meringkas Bagaimana efek itu Terjadi dalam Diri seseorang Yang pertama Harus Lebih dulu Ada kesadaran Ini dulu Kesadaran Jadi kita Harus menjangkau Kesadaran itu Lebih dulu Sesuatu yang memang Muncul dalam Pikiran-pikiran kita Itu kesadaran Kemudian yang kedua Pengetahuan Kalau kita sudah Sadar Maka Bapak akan Cari informasinya Kemudian ketiga Setelah dapat Pengetahuan Maka muncul Keyakinan Nah setelah Ada keyakinan Baru kita Sampai di tahap Tindakan Ya action Tindakan atau action Jadi secara umum Ada empat Tahapan Perubahan Efek dalam Diri seorang Hayat Pertama Kesadaran Yang kedua Pengetahuan Yang ketiga Keyakinan Yang keempat Tindakan Bapak Ibu Saya kira Itu Sebagai tambahan Dari saya Bagaimana Efek itu Terjadi Pada diri Seseorang Baik itu Bersifat personal Bersifat kelompok Organisasi Maupun Publik Atau massa Ya Itu prosesnya Seperti itu Bagaimana Misalnya media sosial itu Sudah Mempengaruhi Tapi prosesnya Mempengaruhi itu Kita tidak pernah Memahami Dan di titik Mana Pengaruh Pelimbasan Itu terjadi Mungkin Itu bukan Pengaruh Media sosial Bisa saja Itu pengaruh Lingkungan Atau pengaruh Keluarga Ini Memang Perlu Sebagai seorang Calong ilmuwan Memperhatikan Kira-kira Dari Proses efek Itu terjadi Dari Bana Sumber-sumber Efek itu Banyak Memberikan Sumbangsi Apakah dari Keluarga Apakah dari Faktor Media Ataukah dari Faktor Lingkungan Dan sebagainya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih